Intro Dijab Diving, Taishi Marukawa buka suara Akhir-akhir ini sejumlah ugahan tayangan ulang diang beredar di media sosial disebutkan Taishi Marukawa melakukan diving dan jatuh sendiri tanpa mendapatkan sentuhan pemain Barito Putra Tidak hanya itu, momen serupa juga kembali terjadi Kali ini Alfie Andrade Wangga kejadiannya saat back PSS Semarang ini mencoba melakukan tusukan dari sayap Membawa bola dan dibayangi pemain lawan tiba-tiba ia terjatuh Gol penalti PSS Semarang terlihat diving Marukawa Begitu pula gol kedua berasal dari pelanggaran kepada Dewangga yang sebenarnya jatuh sendiri Tulis akun ad pengamat sepak bola dengan unggahan video tayangan ulang Warganet pun rame-rame mengomentari unggahan tersebut Bahkan Taishi Marukawa dan Dewangga diguruduk di Instagram pribadinya Barukawa melalui kolom komentar unggahan at Sport.Indosier Yang menayangkan siaran ulang aksinya dalam laga tersebut memberikan pembelaan Please ask to Faso, he know he touch me Tulisnya Apabila diterjemahkan artinya Tolong tanyakan kepada Faso Dia tahu dia menyentuhku Sedangkan Alfie Andrade Wangga masih adem Meski ribuan cuma Ohan memadati kolom komentarnya Tidak hanya aksi sore kemarin di lapangan Namun juga mengomentari masalah pribadinya dengan sang pacar Terima kasih telah menonton! Pemain PSS Semarang Pemain PSS Semarang yang berposisi sebagai gelandang bertahan Eka Febri Yogi Setiawan telah kembali dari cedera dan bergabung latihan Peran Eka Febri memang cukup krusial bagi PSS di posisi gelandang bertahan Untuk menutup posisi yang ditinggalkan Eka PSS mendorong maju Alfie Andrade Wangga sebagai gelandang bertahan Yang sebelumnya merupakan andalan tim di posisi back tangga Di posisi back tangga biasanya di Wangga tandem dengan Ali Sesai Di Wangga kerap bergantian dengan Wahyu Hulek First yang memiliki posisi yang sama Eka Febri sudah bisa latihan normal Dia pemain yang kami butuhkan Dia cedera saat lawan bayangkara FC tempat final Piala Presiden Tim ini membutuhkan Eka di posisi gelandang bertahan Kata Sergio Alexandre diselah latihan tim Tentunya ini merupakan ayat segar bagi PSS Semarang Jelah menghadapi Partai Tandang Kontrapersi Bandung Pada pekan keempat Liga 1 2022-2023 Sergio bocorkan dua pemain Persib Bandung yang harus diwaspadai PSS Semarang bakal melakoni laga Tandang atau W menghadapi Persib Bandung Pada Sabtu 13 Agustus 2022 mendatang Sergio Alexandre pun mengakui kemenangan dalam laga sebelumnya cukup krusial Jelah menghadapi laga kontrapersi Bandung Tambahan tiga poin membuat mental para pemain meningkat Demen modal kemenangan saja tidak cukup Kata Sergio, timnya harus memperhatikan banyak hal dalam hal persiapan Jika tidak mau kehilangan poin Pertama, kita perlu mempelajari bagaimana cara bermain persib Kemudian pemain-pemain mereka Soal taktik, kita perlu memperhatikan semuanya Kata Sergio saat ditemui usia latihan di lapangan Balasuga, Semarang Seni 8 Agustus 2022 Saya harap para pemain bisa menikmati kemenangan terakhir Dan menjadi motivasi memberikan mental yang kuat menghadapi Persib Bandung Imbu Sergio Mempelajari cara bermain Persib Bandung Dikatakan Sergio bukan sebatas memahami cara bermain di Persib Tapi juga beberapa hal Terutama pemain-pemain yang kemungkinan akan diturunkan oleh Persib sejak menit awal Persib saat ini dalam kondisi kurang ideal Sebab belum meraih sekalipun kemenangan dalam 3 lagu awal Meski demikian, Sergio tetap ingin memaksimalkan persiapan tim Termasuk menyiapkan strategi untuk mengantisipasi beberapa nama-nama pemain penting di kubu Persib Persiapan bukan hanya taktik Tapi menentukan siapa-siapa saja yang perlu diantisipasi Seperti Dati Da Silva, Baklok, dan pemain lain Mereka juga punya beberapa pemain lokal yang wajib kami antisipasi Kata Sergio Alexandre PSI saat ini bercokol di peringkat 8 dengan koleksi 4 poin Atas hasil seleksi menang sekali seri dan sekali kalah Persib Bandung akan meladani PSI Semarang di pekan keempat Liga 1 2022 Sabtu 13 Agustus Selain ngotot meraih kemenangan, juga ada gengsi yang diperjuangkan dari Persib Bandung versus PSI Semarang Persib Bandung dan PSI Semarang sama-sama mengawali musim baru dengan hasil kurang memuaskan Persib Bandung menelan 2 kekalahan dan sekali imbang hingga pakaian keempat Liga 1 Hasil imbang didapat saat menghadapi Bayangkara FC skor 2-2 Sedangkan kekalahan didapat saat melaut Madura United 1-3 dan beri FC 4-1 Hasil ini membuat Persib Bandung di posisi ke-17 kelas men Tim tamu punya catatan lebih baik PSI Semarang merasakan sekali menang, sekali imbang, dan sekali kalah Hasil imbang didapat PSI Semarang saat melawan Rans Nusantara 1-1 Kemudian kalah dari Alema FC 1-2 Dan menang atas Barito Putra 2-1 Hasil di atas memaksa kedua tim wajib menang di laga pekan keempat Kemenangan akan menjadi suplemen untuk kembali ke jalur juara Terutama bagi Persib Bandung yang belum sekalipun merasakan kemenangan Jika menilik head-to-head Persib Bandung versus PSI Semarang Dalam resmi PDR Liga Indonesia Baru Kedua tim sudah bertemu sebanyak 10 kali Dalam 10 kali pertemuan Persib Bandung versus PSI Semarang Pangeran Biru lebih unggul atas Bahasa Jenar Tercatat, Persib Bandung sudah menang sebanyak 6 kali atas PSI Semarang Sedangkan PSI Semarang baru 2 kali menang atas Persib Bandung Sementara 2 kali pertemuan lainnya Persib Bandung versus PSI Semarang Berakhir imbang Tak ayah laga antara Persib Bandung versus PSI Semarang Diprediksi akan berjalan sengit Apalagi diprediksi dalam laga Persib Bandung versus PSI Semarang Kedua tim sudah bisa turun dengan kekuatan terbaiknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!